Sederallon badan jalan dan rumah yang ambruk akibat longsor di kilometer 9 lintas nasional lebih rentakengon hingga kini belum tertangani. Pengendara harus ekstra hati-hati dengan mengurangi laju dan harus mengantri lewat bila ada kendaraan dari kedua arah. Sejauh ini Sederallon hanya terlihat rambu berupa garis polisi sebagai pemberitahuan bahwa ada jalan rusak bagi pelintas. Sementara itu rumah milik Mustafa yang ikut longsor di kawasan itu juga belum direnovasi. Mustafa dan keluarganya kini masih harus menupang tinggal ke rumah warga setempat.